Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dr. Gigi Wawan Sumantri Yuk kita lanjut lagi ke konten selanjutnya Konten selanjutnya adalah Masuk ke playlist hari ini Playlist hari ini saya ingin membahas Tentang pasien datang umur 22 tahun Perempuan Yang meneluhkan gusinya pada bengkak-bengkak semua Dan mudah berdarah Tapi tidak ada gigi berlubang Saya akhirnya boleh ngecek Karena penasaran memang bener gak sih Tidak ada gigi berlubang Tapi kok bengkak-bengkak Nah setelah saya cek Saya bahas semuanya kasusnya disini Kalian yang baru datang Saya Sapa Salam Kenal Dr. Gigi Wawan Silahkan subscribe dulu disini Supaya kalian enak nontonnya Dan yang sudah lama Silahkan siapkan pertanyaan Nanti mungkin sekarang juga boleh Isi pertanyaan Apa yang sedang ada di unek-unek Masalah kesehatan gigi dan mulut Kasus kalian di rumah Oke Sambil santai Saya tunggu subscribe-nya Terima kasih Nah pasien tersebut datang Kepulik ini Mengeluhkan Mengeluhkan Gusinya pada Gendut-gendut Bengkak-bengkak Dan mudah berdarah Pada saat menyikat gigi Dan anehnya lagi Dia tuh tidak ada Gigi yang berlubang Nanti gambarnya saya tampilkan disini Nah seperti inilah Tampilan gambarnya Atau bentuk klinisnya Nah ini kondisinya adalah Kondisi dimana Sudah dibersihkan oleh saya Nah sayangnya Saya tuh Karena ingin cepat menolong Dari pasien tersebut Jadi Saya langsung bersihkan giginya Saya langsung treatment Ya Alhamdulillah Memang walaupun pada saat treatment itu Keluar Bleeding ya Keluar darahnya terus Ya Alhamdulillah tidak ada masalah Setelah dibersihkan Eh ternyata mampat darahnya Ya karena Terjadi Penumpukan karang gigi Di bagian Gusi sini Nah Ini masuk ke dalam Nah kok bisa terjadi seperti ini Nah Kenapa? Karena Puntan Ini Orangnya Berat banget Untuk megang sikat gigi Ya Harapan saya setelah dari saya Periksa tadi Dan saya treatment tadi Anaknya sangat termotivasi lagi Untuk sikat gigi Secara rutin Dan tepat waktu Setelah makan Dan sebelum tidur 30 menit setelah makan Dan sebelum tidur Itu dia Ya Kasus ini adalah Kasus Ginggi Vitis Kasus Gusi mudah Berdarah Ya Ini sebenarnya Ini sebenarnya Atau apa Ini bukan Bukan seperti ini Tanda-tandanya Ada yang sama Kasusnya seperti ini Kalau misalkan ada yang sama Ini treatmentnya Di Sekeling Atau dibersihkan karang giginya Untuk treatment awal Ini kasus gigi-gigi yang lainnya Ini tidak ada Gigi berlubang Coba Tidak ada gigi berlubang Nah Ini karena Pasiennya Mohon maaf Jarang sekali Untuk sikat gigi Ya Terus Setelah itu Pada saat Jarang menyikat gigi Setelah makan Dia langsung tidur Dia langsung melakukan Kegiatan lainnya Jadi itulah Sumber masalah Yang terjadi Pada pasien tersebut Nah Sekarang Yang pasien Lakukan di rumah Setelah tahu Kejadian seperti ini Apa yang dilakukan Dia selalu Minum obat Dari warung Selalu minum Obat Dari apotik Selalu Berulang-ulang Kali Seperti itu Ya Kenapa Obat saja Itu tidak cukup Untuk mengobatin Kasus yang seperti ini Kasus yang seperti ini Notabene Banyak sisa-sisa makanan Masuk ke celah gigi Ke celah gusi Jadi harus dibersihkan Dibersihkan itu Tidak cukup Dengan sikat gigi biasa Jadi dibersihkan itu Dengan cara Scaling Pada saat tindakan scaling Ini Perlu di anestesi Tidak Jawabannya Tidak Walaupun Kasus yang seperti ini Pastinya banyak Keluar darah Tapi tolong Jangan khawatir Kasus yang seperti ini Keluar darah itu Hanya sementara Pada saat Tindakan saja Masalah sakit Itu opsional Artinya opsional Dokter gigi Akan melakukan Pelan-pelan Pada gerakan scaling Itu tidak akan Merasakan sakit Yang Meningkat Ditambah lagi Dengan keyakinan Dari pasiennya Bahwa tindakan Dokter gigi tersebut Tidak sakit Jadi Harus mantep dulu Untuk ke dokter gigi Untuk kasus-kasus Seperti ini Jangan mindset Sakit-sakit-sakit Tidak Tidak akan pernah sakit Kalau kitanya Ingin sembuh Ya Nah Karang gigi itu Masuk ke celah gusi Dengan cara Seperti apa Seperti ini Nah Dia itu membuka Bagian gusi Yang Harusnya gusi itu Melekat Seperti ini Terlihat ya Melekat Seperti ini Di leher gigi Harusnya Seperti itu Tapi Lama tidak Dibersihkan Dengan alat Scaler Atau scaling Jadinya Itu Seperti ini Karang giginya Masuk ke celah gigi Sampai Sedikit Ke akar gigi Nah Yang hitam-hitam ini Karang gigi ya Ini diumpamakan Karang gigi Nah Terus Gusinya Itu makin Terdorong Keluar Nah Disini Yang dinilai Gendut-gendut Sedangkan Gendut-gendut tersebut Memang dari penumpukan Karang gigi Yang masuk ke celah gusi Tapi giginya Sehat Tidak ada Lubang Seperti ini Tidak ada Tapi sehat Gitu Keadaan ini adalah Hanya masalah Kebersihan Mulutnya saja Kebersihan Yang tidak Pernah dibersihkan Karang giginya Oleh dokter gigi Kenapa Harus oleh dokter gigi Karena Gak bisa Dilakukan sendiri Di rumah Kalian beli alat Scaler Gitu Gak bisa Walaupun Saya bisa Scaling Itu gak bisa Ngerjain sendiri Gitu Apalagi Kalian beli Alatnya di toko online Terus ngerjain Di rumah Tidak akan pernah Bersih maksimal Dan syaratnya Untuk pembersihan Karang gigi Itu harus Bersih semua Tidak bisa Menyisahkan sedikit Kalau sampai Menyisahkan sedikit Itu syaratnya Nanti akan Mengkak Jadi kalau Nyapu Harus bersih Jangan Nanggung Nah biasanya Kalau dilakukan Dengan Bukan dokter gigi Sekarang banyak Salon-salon Kecantikan Gitu Ya bukan Kompetensinya Dia gak tahu Cara membersihkannya Itu sampai mana Batasnya mana Dia gak tahu Kalau misalkan Bersihkannya itu Bleeding Dia pasti bingung Bukan perdarahan Darahnya keluar Terus itu pasti bingung Karena dia gak tahu Pembelajarannya Gimana cara Mengatasi Bleeding tersebut Dia gak tahu Cara Membersihkan Scaling Kalau bleeding itu Harus seperti apa Supaya mampat lagi Darahnya Gitu Karena Tidak ada Pengalaman Kompetensi Pembelajaran Ke dokter gigi Gitu Kalau masuk ke Fakultas ke dokter gigi Hanya dokter gigi Yang mampu Untuk melaksanakan Pembersihan Karang gigi Nah Disitulah pentingnya Untuk membersihkan karang gigi Rutin 6 bulan sekali Minimal Tapi kalau misalkan Giginya itu sudah bersih Bersih itu Konotasinya Harus dipriksa Dengan dokter gigi Kalau dokter gigi Bila Wah ini Ibu bapak ini giginya bersih Kok bagus nih caranya Nah itu pasti bersih Tapi kalau misalkan Menurut kita itu Sendiri Mohon maaf Ini penilaian sendiri Yang Kayaknya bersih loh Ini udahlah Nah Belum tentu Karena gigi yang sehat aja Itu perlu kunjungan Ke dokter gigi Ya Jadi Jangan segan-segan Ke dokter gigi Kalau misalkan Ada Kendala Disini Gusinya Sudah lumayan Gendut-gendut Ya Lumayan gendut-gendut itu Berarti sudah masuknya Inpeksi bakteri Dia menjadi Ancaman bagi tulang-tulang Periodontal Atau tulang-tulang Gusi Lama-kelamaan Giginya akan Gerak sendiri Atau goya sendiri Dan bisa jadi Akan Lepas sendiri Atau Afulsi Kalau giginya lepas sendiri Itu karena Perlekatan dari Tulang periodontal Ini nih Tulang periodontal Teranggusin Tulang periodontal ini Dia itu sudah tidak Melekat gigi lagi Sementum-sementumnya Yang ini nih Yang putih-putih ini Batas ini Ini sudah Tidak Maksimal lagi Tidak normal Jadinya dia itu Yang gak bisa berdiri tegak Jadinya Ya goyang-goyang-goyang Jadinya lepas Banyak loh Yang usia muda Giginya lepas Karena Gusinya bengkak Sayang sekali Kenapa Iya gigi itu Bener-bener Fungsi banget Gitu Kalau misalkan Ah gampang Nanti gigi palsu aja Gak semudah itu Ferguso Jadi Kenyamanan itu Masih nyaman gigi asli Daripada gigi Yang Gigi Tiruan Kalau misalkan Sudah gigi tiruan Itu udah pentok banget lah Udah gak bisa ditambal Yang akhirnya Nanti dicabut Yang akhirnya Sumber infeksi saja Terus Kambuhan nanah Terus Keluar terus Ya itu berarti Dicabut Dan nanti digantikan Gigi palsu Tapi Kalau misalkan Dari awal Kita diem saja Kalau sakit-sakit gigi Kita diem saja Karena mungkin Batinnya takut Ke dokter gigi Atau karena mungkin Batinnya Biaya ke dokter gigi Mahal Padahal semuanya Ada solusinya Takut ke dokter gigi Padahal gak seseram itu Karena dokter gigi itu Alatnya canggih-canggih Sekarang alatnya Super canggih Semuanya Nah jadi kalian Tidak perlu takut Yang Painless Atau Menekan rasa sakit Terus Kalau masalah biaya Sekarang banyak Ada BPJS KIS BPJS Kesehatan BPJS Dia bayar Mandiri Itu bisa Semua digunakan Kalau Kerawat jalan Ke rumah sakit Itu Tidak Menilai Untuk Kelas-kelasnya Kelas 3 Boleh Ya boleh Tapi kan Rujukannya beda Rujukannya Kerawat jalan Kalau Kelas-kelasan Itu berarti Rawat Inap Sedangkan Periksa gigi Atau Ke dokter gigi Rumah sakit Itu pasti Ke poliklinik Rawat jalan Jadi sekarang Diingat Di rumah sakit Ada rawat jalan Dan rawat inap Jadi semuanya Bisa digunakan Untuk rawat jalan Tapi ada rujukannya dulu Nah Masalah rujukan ini Lihat di konten sebelumnya Ya Koprek-koprek semua Video-video Youtube saya Insya Allah Sudah lumayan lengkap Saat ini Dari masalah BPJS Masalah pembiayaan Masalah treatment Masalah kasus-kasus Dan masalah Banyak-banyak sekali Yang lain Sampai masalah curhatan Biografi Dari dokter gigiwawan Semuanya Ada semua Tinggal disimak Dan pelan-pelan Nontonnya Ingat Sampai habis Nontonnya Karena Kalau nggak sampai habis Itu akan Mindsetnya Sebelah mata Atau kurang paham Sehingga Mengartikannya lain Kita semua Harus ada penyelesaian Jadi Ya Harus didengarkan Sampai habis Supaya lebih paham Di situ Kalau misalnya masih Kurang paham juga Ya isi di kolom komentar Dokter gigiwawan Sumantri ini Begitu Nah Balik lagi ke sesuai yang tadi Setelah dibersihkan Darahnya keluar banyak Dan akhirnya darahnya Sudah saya bersihkan Terus di situ Saya kasih antiseptik Alhamdulillah Di situ saya tidak Memerlukan untuk Ngedep atau Memberikan obat Pemerintahan Perdarahan Tidak Karena darahnya itu Mampet sendiri Alhamdulillah Tidak masalah Dan pasiennya pun pulang Saya motivasi lagi Untuk selalu Sikat gigi di rumah Sekarang Sudah bersih soalnya Sudah dibantu oleh dokter gigi Nah Bagi yang di rumah Kasusnya sama seperti ini Tindakannya adalah Ke dokter gigi Untuk Skeling Dibersihkan Karang giginya Di celah-celah Sini Ya Atas bawah Ya Dibersihkan semuanya Nah setelah scaling Nanti ininya Akan kembali sempurna Enggak dok Iya betul Akan kembali sempurna Nanti akan seperti ini Lagi nih Tuh Sempurna ya Jadi gusi-gusi Yang memang seharusnya Runcing Kayak gini Ya Tidak tumpul Ada tidak menggendut Yang karena ada Pus Ada nanah Atau ada pemegakan Tidak Kalau ini normal Seperti ini Memang seharusnya Seperti ini Kalau misalkan Ada yang seperti itu Berarti ada pemegakan Dan itu curiga Ada karang gigi Yang masuk ke celah gigi Nah gitu ya Dari pembahasan kasus ini Saya harapkan Semuanya bisa lebih mengerti Apa arti itu Scaling Dan Pentingnya Untuk kesehatan gigi Walaupun Kita Tidak ada Lubang giginya Tidak ada lubang giginya Itu hanya penilaian kita Ternyata Ke dokter gigi Pasti dokter giginya Akan jeli Mengurutin Satu persatu Dari ujung kanan Sampai bawah kanan Di Cek semua Kalau ke dokter gigi itu Dicek semua Dari sini 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 Ya gitu Jadi ini semua Memang harus Kalian Perhatikan Kalau Tidak mau Sakit gigi Yang Kambuhan Seperti itu Jadi Kalian semua itu Harus Memperhatikan Kasus gigimu Walaupun Kasus giginya itu Hanya Sepele Nah Terus Ke dokter gigi itu Saya harapkan Tidak Hanya Ada keluhan saja Karena Kalau misalkan Hanya ada keluhan saja Akan Lebih mahal Biaya perawatannya Apabila Tidak menggunakan Jaminan-jaminan Kesehatan lain Seperti PPJS Seperti Asuransi Atau Biaya Mandiri Oke Sekian dulu Semoga Konten ini Sangat membantu Kalian Khususnya Untuk Kasus-kasus Gusih Bengkak Tanpa Gigi Berlubang Lanjutkan Subscribe Saya ingatkan Pastikan Subscribe Pastikan Subscribe Subscribe Dan Pastikan Share Bagikan Karena Gusih Bengkak Ini Bukan Satu Sampai Dua Orang Yang Mengalamin Banyak Sekali Yang Mengalamin Dan Mohon Koreksi Apabila Saya ada Keluhan Kesalahan Dalam Menyebut Kata Atau Memang Penjelasannya Kurang Benar Oke Saya Selalu Doakan Kalian Dalam Keadaan Sehat Selalu Terutama Keadaan Gigi Dan Mulut Kalian Semuanya Sampai Disini Dulu Sampai Jumpa Di Konten Berikutnya Salam Dokter Gigi On Salam Sehat Gigi Kuat Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton